Assalamualaikum Hai semua, videoku kali ini aku mau buat Es papaya coklat atau Biasa kita sebut es kulkul ya Yang cocok banget dijadiin Di jualan teman-teman Mau tau gimana cara buatnya dan apa aja bahannya Tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Selamat menonton Pertama-tama siapkan papaya secuknya saja ya Lalu disini mau aku belah menjadi tiga Setelah dibelah menjadi tiga Lalu kita bersihkan dan kita buang bijinya ya Setelah selesai, lalu kita belah menjadi dua kembali Lalu kita bersihkan kulitnya ya Atau kita kupas kulitnya Setelah selesai dikupas dan dibersihkan Lalu ini aku mau potong menjadi dua bagian Atau untuk besar kecilnya potongan Bisa disesuaikan dengan selera ya Setelah selesai dipotong Lalu siapkan stik es krim seperti ini ya Atau kalian juga bisa pakai tusuk sate Untuk caranya ambil satu potong buah papaya Lalu kita tusukkan stik es krimnya seperti ini ya Bisa kalian lihat Untuk cara lengkapnya Kalian bisa lihat di video Dan lakukan semua prosesnya sampai selesai Setelah selesai, ini kita simpan di dalam freezer Kurang lebih selama dua jam atau sampai beku Sambil menunggu papayanya beku Lanjut ke proses selanjutnya Siapkan wajan atau panci yang berisi air ya Disini posisinya airnya setengah mendidih ya Lalu kita masukkan coklat batangannya Disini aku pakai mangkuk aluminium seperti ini ya Kita masak sampai coklatnya meleleh Buat teman-teman yang baru gabung ke channel aku Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe gratis Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga Biar kalian gak ketinggalan di video-video aku selanjutnya Dan biar channel aku juga lebih berkembang lagi ya Dan buat yang sudah subscribe Aku ucapkan terima kasih Coklatnya disini gak terlalu meleleh ya Karena disini aku pakai coklat yang agak murahan Setelah selesai, selanjutnya kita masukkan minyak sayurnya sedikit demi sedikit Lalu diaduk Sampai semuanya tercampur Disini coklat batangan yang aku pakai Coklat yang agak murahan ya Cocok banget buat teman-teman kalau mau jualan Untuk rasa coklatnya sama-sama enak ya Cuma saja tidak terlalu meleleh Untuk coklat batangan kalian bisa pakai merek apa saja ya Setelah selesai tercampur Lalu siapkan toppingnya Disini aku pakai mese serai seperti ini Ini dia pepaya bekunya Yang sudah aku taruh di freezer selama 2 jam ya Atau sampai beku Selanjutnya ambil 1 potong es pepaya Lalu kita gulingkan atau kita sirami pakai coklat Kita siram pepayanya pakai coklat ya Sampai semua permukaannya tertutupi oleh coklat Lalu setelah itu Jangan sampai menunggu kering Langsung kita taburi pakai mese serai warna-warni seperti ini ya Untuk topping bisa disesuaikan dengan selera ya Dan kalaupun tidak pakai juga gak apa-apa Es kul-kul ini atau es pepaya coklat ini Cocok banget dijadikan ide jualan teman-teman ya Karena selain cara buatnya mudah Rasanya enak Dan tampilannya pun menarik Anak-anak pasti bakalan suka Ini dia Es pepaya coklat Atau biasa kita panggil es kul-kul ya Yang pas banget dijadikan ide jualan teman-teman Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Tetap dukung channel aku terus ya Dengan cara tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton